Hai guys, ini setiap hari kita akan bermain Salah Draft Draft di Clash Royale Jadi, ada banyak tips yang perlu Anda tahu untuk salah ini Yang pertama adalah untuk mencari air trup Ada yang akan ada pesawat di pusat arena yang bisa mencari trup dan trup musuh juga Tapi, pesawat hanya bisa mencari trup dan sehingga ia tidak bisa mencari air trup dan air trup adalah yang harus mencari dalam salah ini Yang kedua adalah untuk mencari bangunan Pesawat tidak bisa mencari bangunan dan sehingga bangunan yang bagus except untuk bangunan yang mempunyai spawners seperti Borobarian Hut, Gobin Hut karena spawners yang dapat mencari dari pesawat Yang kedua adalah untuk tidak pernah mencari keadaan seperti Hawk Rider, Ram Rider karena meskipun mereka cepat tapi setelah mereka di riset tower pesawat akan mencari mereka seluruh kembali ke arena Jadi, mereka harus berjalan seluruh kembali lagi dan sehingga mereka tidak akan mencari terlalu banyak dan mereka akan mencari terlalu banyak dan hal yang berikut adalah untuk selalu mencari Gorobian Drill karena Gorobian Drill adalah bangunan dan pesawat tidak dapat mencari dan tip terakhir ini adalah untuk mencari swarms karena ada beberapa trup di swarms dan pesawat hanya bisa mencari satu trup di setiap dan sehingga swarms tersebut mencari tipe ini dalam pertempuran Jadi, bagaimana kita menggunakan tips ini dalam pertempuran yang benar Jadi, giant atau balloon sehingga saya bilang tidak pernah mencari kondisi mencari selalu mencari air trup karena itu kami mencari balloon Spear Gobins atau ice spirit? Spear Gobins ada kembali Furnace atau Tombstone Wow Oke, ini berdua benar-benar tapi untuk ini saya akan mecari tombstone karena Furnace itu benar-benar. Golem atau Valkyrie? Oh, golem adalah tersebut tidak pernah memilih golem, tidak pernah memilih giant, golem, dan lain-lain selain elektro giant, karena itu panggilan oke, lelaki ini sangat gampang, karena dia memberi saya hunter hunter bisa menyerang balon, tapi dia tidak melakukannya sekarang saya dapat balon di sini, boom oke, terima kasih, saya pesan, saya bisa menyerang golem untuk membuat tower oke, terlihat seperti orang ini memiliki 0 counter untuk hal-hal saya oh my god, lihat panggilan, hanya menyerang zappies, zappies itu benar-benar tidak berguna dan sehingga balon saya mendapatkan 1 hit sekarang saya bisa melakukan tombstone di sini, untuk menyerang golem oke, ini adalah elektro dragon, tapi saya akan menggunakan valkyrie saya untuk menyerang elektro dragon supaya itu, hunter saya dapat menyerang golem jadi sekarang golem mendapatkan 0 damage, ini sangat bagus untuk saya di sana dan sekarang panggilan akan menyerang golem, ayo golem, ini sangat bagus di sini sekarang saya bisa menggunakan speed golem di atas di atas, kenapa tidak boom, oke, panggilan menyerang golem, tapi siapa peduli karena lihat panggilan itu, sekarang saya bisa melakukan balon di atas di sini boom, oke, lelaki ini akan melakukan gigi yang besar di atas di atas, oke oke, kemudian saya akan mengaktifkan kuat raja, karena jika kamu menyerang golem di atas di sini, akan mengaktifkan kuat raja, boom oke, sekarang saya bisa melakukan golem seperti ini, untuk menyerang golem oke, lihatlah golemnya, sangat kebanyakan sekarang saya bisa melakukan valkyrie harek di atas di atas di atas, untuk melakas golem golem gang, boom, apa golem gang, ini benar-benar terhati sekarang, sebetulnya kita hanya perlu mempercayai untuk berikutnya, kemudian kita bisa menang Sekarang, saya rasa saya bisa melakukan tombstone di sini untuk menghentikan spirit fire ini. Oke. Lantai ini sedikit berkembang. Atau tidak? Karena pesawat pesawat menghentikannya. Sekarang, saya rasa saya bisa melakukan pesawat pesawat seperti di sini. Boom. Oke. Anda akan bergantung di belakang. Oke. Saya hunter, pesawat, tombstone. Anda tidak bisa melakukannya. Meskipun Anda mempunyai giant dan golem, Anda tidak bisa melakukannya melakukannya. Sekarang. Atau. Atau. Let's go freaking Valkyrie di sini. Boom. Oke. Multiple spawners. Nah. Itu tidak akan berfungsi. Oke. Sekarang, saya bisa melakukan pesawat pesawat seperti di sini. Boom. Oke. Lihat pesawat saya. Seperti yang Anda. Sekarang, saya rasa saya bisa melakukan pesawat di sini. Mungkin. Saya tidak tahu. Boom. Furnace ini tidak akan melakukannya. Tetapi, spirit fire Anda benar-benar tidak bergantung. Sekarang, saya bisa melakukan ini di sini. Saya rasa saya akan melakukan pesawat ini. Tidak mungkin. Seperti yang golem. Boom. Lihat pesawat. Cuma melakukannya golem. Lihat, guys. Saya beritahu kalian. Golem. Gyles. Mereka tidak bergantung. Tidak pernah mempunyai kartu ini. Mereka benar-benar keras. Tidak pernah mempunyai. Tidak pernah mempunyai kartu. Oke. Tidak ada satu lagi percayaan di sini. Tetapi, sebelum kita melakukan percayaan ini. Saya menguruskan anda menyikuti like dan subscribe. Karena itu akan sangat membantu banyak. Mesi pesawat atau pesawat? definitifnya pesawat pesawat. Selalu mempunyai kartu. Goblin giant atau elixir golem? Elixir golem adalah trash. Sebab kita menggunakan elixir. elixir dan saya akan memilih gobin giant kita kemudian zapis atau archers mereka berdua tersebut tapi archers lebih tersebut karena zapis memiliki tiga dan archers hanya dua oh my god tesla tentu saja 100 percayaan yang luar biasa dalam pelajaran ini terutama tesla karena itu secara keseluruhan sekarang sekarang oke lelaki ini memberikan saya royal hawks tapi royal hawks sebenarnya sangat bagus karena ada empat dari mereka dan pesawat hanya bisa hanya hukuk satu dan karena itu mari kita bergerak royal hawks oke lelaki ini masih gobin jadi saya bisa mencari skeleton dragon di sini boom lelaki skeleton yang akan meletakannya oh lelaki ini harus mempunyai kuat kerajaan tetapi dia cukup cukup untuk melakukan pelajaran seperti itu sekarang saya bisa melakukan zapis di sini boom lelaki yang akan meletakkan mini pekka let's go oke melihat pelajaran saya hanya meletakkan sekarang saya bisa melakukan delivery di sini oh my god karena karena perempuan saya meletakkan bomber oke oke menghilangkan itu tetapi jangan lakukannya ratkrut menyerang pada bomber tersebut dari di seluruh map tapi sekarang dia akan melakukan elixir golem oke ya saya dapat elixir elixir sekarang saya bisa meletakkan elixir golem di sini boom sekarang saya bisa meletakkan tesla di sini meletakkan elixir golem oke lihat hulkrider itu tidak berguna oke sekarang saya bisa meletakkan skeleton dragon di sini meletakannya boom elixir golem Anda benar-benar meletakkan dari splash damage di skeleton dragon sekarang saya bisa meletakkan gobeja di atas kerana mengapa tidak boom saya sangat banyak elixir sekarang sekarang tidak berguna wow dia benar-benar mati karena kenapa oke tidak apa-apa saya mati atau tidak karena saya telah meletakkan hahah sekarang saya meletakkan bomber atau tidak itu akan menjadi kreatif besar untuk menyerang saya boom tapi beruntung bagi saya perempuan meletakkan bomber seluruh jalan jadi saya meletakkan dan berhasil meletakkan elixir golem lihat teman-teman kita harus meletakkan iq yang tinggi sekarang saya rasa saya bisa meletakkan skeleton dragon di sini untuk meletakkan penyakit dan penyakit boom let's go kita meletakkan perkara kita sekarang kita bisa meletakkan penyakit di sini penyakit 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 sekarang skeleton dragon saya berhubungan oke dia meletakkan itu baiklah kamu dungu saya rasa sekarang saya bisa meletakkan oke tidak apa-apa tidak butuh karena pesakit penyakit 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 sekitar hokrider dan itu mendapat 0 hit tidak bahkan peslah karena pesakit penyakit 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 benar-benar sekarang saya bisa meletakkan skeleton dragon di sini saya bisa meletakkan itu dengan golem dan sekarang saya bisa meletakkan machine untuk membunuh pesakit penyakit sekarang ya lihat hal kita dia meletak banyak hal sekarang saya bisa meletakkan pik di sini mungkin untuk mencapai towernya saya bisa meletakkan 1 hit dari pik 1 hit 1 hit please oke let's go itu adalah 1 hit jadi apa saja guys itu gg di sini lelaki ini tidak bisa melakukan apa-apa dia sudah memperlukan karena dia dia terlalu dia tidak bisa meletakkan kartu yang baik dan yang buruk dan sehingga kita menang jadi apa saja guys terima kasih sudah menonton ingat untuk menikmati dan subscribe apa saja bye oke lol selamat menikmati terima kasih selamat menikmati